Gue pengen punya usaha, gue pengen punya usaha sendiri, gue gak mau jadi pegawai segala macam, gue pengen keluar dari zona nyaman Tapi dia hanya bermimpi, dia hanya menghayal, dia hanya ingin saja tidak mencoba, ya tidak berani mbak Yo what's up guys, ketemu lagi dengan gue Windy di channel youtube akun kita property Channel yang ngebahas tentang infrastruktur, dunia property atau dunia sales Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, like and share di channel, subarin ke media-media sosial kalian Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Oke, sering kali gue ditanyakan kenapa gue berani keluar dari zona nyaman Sebelumnya, gue pernah ngebahas masalah ini di video gue sebelumnya yang mengenai 4 profesi yang ada di dunia ini 4 macam pekerjaan yang ada di dunia ini Yaitu pegawai, employee, lalu profesional, lalu wira swasta, berwira usaha, menjadi seorang pengusaha Dan yang terakhir ada investor, ini mungkin kelanjutannya Kenapa akhirnya gue berani untuk keluar dari zona nyaman Dan salam buat Al yang udah minta gue bikin video ini terus untuk sharing Masalah kenapa sih, bagaimana sih gue berani untuk keluar dari zona nyaman Ini buat lo khususnya Albana dari Karawang Oke, sukses dan harus berani ya Beberapa kawan saya juga yang DM langsung ke saya Yang lainnya ya, sering bertanya mengenai gimana sih caranya menjadi pengusaha Gimana sih keluar caranya untuk memberanikan diri jadi di zona nyaman Oke, ini alasan kalian harus keluar dari zona nyaman Check this out Oke guys, keluar dari zona nyaman itu emang gak mudah Enggak, bukan suatu hal yang mudah ya untuk seseorang yang sudah bekerja bertahun-tahun Mungkin lamanya atau yang berpikiran gue mau mendirikan usaha sendiri Gue pengen berwira usaha Kalau pribadi gue, hal ini gue sebabkan adalah Karena sebuah negara itu bisa dikatakan menjadi negara maju Jika presentasi populasi di penduduknya Itu 1% lebih saja menjadi pengusaha sebenarnya guys Atau lebih makin banyak lebih bagus Mungkin beberapa tahun yang silam yang beberapa tahun yang lalu Negara kita belum mencapai 1% saja gitu Meskipun sekarang sudah lebih dari 1% ya Tapi semakin banyaknya pengusaha, semakin banyaknya orang yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak Itu akan membuat sebuah negara menjadi negara yang maju Nah, jujur alasannya sederhana-sederhana aneh Karena memang awalnya adalah alasan gue itu seperti itu Makanya gue senang banget kalau gue membuka sebuah lapangan pekerjaan Membahagiakan banyak orang ya Mempekerjakan banyak orang dan menjadi manfaat buat banyak orang Nah, itulah cita-cita gue Oke, yes Jadi alasan gue untuk keluar dari zona nyaman adalah Pertama, bangsa Kedua, diri gue ingin bermanfaat buat banyak orang Dan gue melihat sales adalah pintu untuk menuju ke sana Kenapa gue memberanikan diri untuk membuka sebuah usaha agent property Atau membuka laundry dan aquagallon Di sebuah apartemen di Jakarta Timur Nah, dan itu menjadi sebuah cita-cita gue Ya, ketika gue berani mencemplungkan diri ke dunia sales Yang artinya yang sebelum Bahwa sales itu bukanlah seorang pegawai Sales ini beda dengan pegawai-pegawai lainnya Sales ini adalah orang yang Sales sebuah developer adalah orang yang menerima gaji betul Tapi apa yang dia kejar adalah komisi Nah, oleh karena itu sales ini bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak Atau pendapatan yang lebih banyak daripada pegawai biasanya Seperti itu Jadi, dunia sales lah yang membuat saya waktu itu berpikir Suatu saat gue bakal membuka lapangan pekerjaan dari uang gue mengumpulkan dari komisi Dari hasil penjualan Nah, itu adalah tujuan gue ketika gue masuk ke dunia sales Ya, pada intinya adalah bagaimana teman-teman ya Para sahabat properti coba menjual sesuatu Bagi para sahabat properti, para teman-teman, kawan-kawan yang masih menjadi seorang pegawai Di sebuah perusahaan, ya di back office, segala macam Nah, itu gak ada salahnya gitu Tapi, langkah lebih baiknya kita keluar dari zona nyaman tersebut Karena zona nyaman ini yang dikatakan zona nyaman adalah Orang-orang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan Dia mendapatkan income yang Setiap bulannya mendapatkan income Dengan angka-angka tertentu Itu adalah yang biasa disebut dengan zona nyaman Maksudnya di sini Dan kenapa lorongnya adalah dunia sales Karena sebuah zona yang dianggap tidak nyaman ini Yaitu pengusaha, berwirausaha Yang pertama harus kita lakukan dan harus kita kuasai Itu adalah menjual Kalian mau menjual apapun Membuka usaha apapun Seseorang yang ingin membuka usaha apapun Lapangan pekerjaan, segala macam Yang harus dia lakukan adalah Pertama kali adalah menjual Menjual memindahkan Adalah memindahkan Konsep keyakinan dirinya Kepada orang Mau kalian menjual warung nasi padang Atau membuka sebuah usaha Dari level yang paling kecil Sampai ke level yang paling besar Tugas pertamanya adalah meyakinkan orang Meyakinkan orang Bagaimana orang-orang lain Mau membeli produk kalian Oleh karena itu Yang harus dikuasai adalah Sales Dunia sales Jadi itu yang pertama Dan yang kedua Seseorang pengusaha tidak hanya bisa Menguasai dunia penjualan saja Tapi seseorang juga harus bisa menguasai manajemen Yes Sales dan manajemen Menjual dan memanage Sebuah perusahaan Itu yang harus dikuasai Jujur Saya adalah orang yang Pernah gagal Dalam berwirausaha Dan hampir hancur Karena kesalahan saya adalah Saya kuat dalam menjual Tapi lemah dalam memanage Dalam hal memanage itu Yang harus Yang bisa Dikuasai seseorang Dalam bentuk pengalaman Nah jadi Banyak orang Tidak sedikit orang Yang Ingin berwirausaha Tapi dia tidak berani Mencoba Tidak berani mencoba Bahkan hanya bermimpi Gue pengen punya usaha Gue pengen punya usaha sendiri Gue gak mau jadi pegawai Segala macam Gue pengen keluar dari zona nyaman Tapi dia hanya bermimpi Dia hanya menghayal Dia hanya ingin saja Tidak mencoba Tidak berani melakukannya Karena itu Duk it Melakukan adalah Suatu hal yang paling berat Jadi Buang saja Teori-teori yang ada Lalu praktekan Jadi jangan terlalu banyak Berteori Jangan terlalu banyak Melakukan pertimbangan Karena semuanya itu Akan dipelajari Ketika kita sudah memulai Bagaimana kita memanage Sebuah perusahaan itu dengan baik Bagaimana kita menjual Sebuah produk yang kita jual Itu akan bisa kita dapatkan Ketika kita sudah melakukannya Jadi Pada dasarnya Lakukanlah Lakukanlah Bermimpilah Karena ketika kita Punya mimpi Dan kita mau melakukannya Semua jalan keluar Akan Akan kita temui Di lapangan Jadi buat teman-teman yang masih bingung Gue mau buka usaha Gue sudah bosan dengan pegawai Segala macam Saran gue adalah Cari lokasi dulu yang Bagus Lokasi yang ramai Jelas Kalau Sahabat properti Ingin membuka sebuah perusahaan Apapun itu Atau membuka sebuah agent properti Cari lokasinya yang bagus Atau kalau masih yang Gak berani Masih setengah-setengah Segala macam Anda bisa memulainya Tidak langsung terjun Tapi bisa memulainya Setengah dulu Dalam arti begini Kalau ketika Modalnya memang belum cukup Karena Usaha itu harus dimulai Dengan modal Selain modal keberanian Itu modal Uang Nah misalnya Modalnya belum cukup Lakukanlah dengan Sebuah hal-hal Yang memperluas Sezona nyaman Jadi Ketika kita Maksudnya disini adalah Ketika kita Seorang pegawai Bekerja di sebuah perusahaan Lalu Kita mau membuka Sebuah usaha Uji skill Anda Sebagai seorang sales Uji skill Anda Sebagai seorang Yang bisa menjual Ya dengan mengikuti Atau menjual Via online kah Itu bisa dilakukan Atau mengikuti Seminar-seminar kah Atau Memperluas Relasi teman-teman Itu yang harus dilakukan Sampai pada akhirnya Jalan keluar itu Pasti akan diberikan Oleh yang di Kertas Ya bermacam-macam orang Masuk ke dunia sales Dengan Tujuannya masing-masing Nah tergantung Tujuannya itu sendiri Ketika Ketika sahabat properti Ingin memiliki Tujuan Misal membuka Wira usaha Membuka usaha sendiri Berwira usaha Ya Kejarlah komisinya Bagaimana Caranya Kita bisa menemukan Modal itu Secara Cepat Dan Tidak terlalu cepat Juga Jadi harus bersabar Yang jelas Kalian harus jualan Jualan yang banyak Untuk meraih Mimpi yang kalian inginkan So Buat Sahabat properti Atau teman-teman semua Yang belum berani Keluar dari zona nyaman Daru semangat Keluar dari zona nyaman Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel youtube kita Properti Yang Mau komen Dan share Mengenai Keberanian Kalian Dalam Keluar dari zona nyaman Bisa langsung Komen aja Di bawah Atau share Videonya ke gue Oke Tetap semangat Tetap ceria Selalu sukses Dan Harus tetap semangat Tentunya Oke Gampai terus Mimpi lo See you next time Guys Sampai jumpa selamat menikmati